Keser aja ke Majalengka Disana orang ngurus perizinan Ketika orang mau berusaha Cukup melampirkan Ya Fotokopi Company profile Kemudian Surat kepemilikan lahan Kemudian izin OSS Saya mau berusaha disini Majalengka sama segitunya Sudah Ini mari selesai Selamat datang di Jale Podcast Jale Podcast Oke Tahun kemarin Pemda dengan BPN Pemda Kabupaten Cirebon Sempat Ada kekisiruhan Terkait masalah peratuan teknis Dan hari ini saya kata Kedatangan Mas Yoga Setiawan Orang yang paling ganteng Di DPR Kabupaten Cirebon Kemana mas? Sehat? Alhamdulillah sehat Ini sampai sejauh ini Gimana nih perkembangan Pertek Kayaknya belum Ada kedengaran lagi rame Apakah sudah selesai Dengan Pemda ini? Terkait Pertek Terakhir Perkembangan Yaitu BPN Menyerahkan sepenuhnya Tanggung jawab kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon Berdasarkan Amnat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Jadi Kemarin Berdasarkan informasi Dari kawan-kawan Bahwasannya Setelah Pindahnya Pak Kepala Kantor yang Dulu Kalau gak salah Pak Lutfi ya Lutfi ya Pertek Yang Zonanya ditolak Itu akan Dikembalikan kepada Kebijakan umum Pemerintah Daerah Melalui Tim TKPRD Jadi nanti Yang Menentukan Kebijakan bisa Diterima atau Tidaknya Berdasarkan rapat tim teknis TKPRD yang Dikompanui Pak Sekda Jadi kembali lagi ke Pemerintah Daerah Betul Ada sinkronisasi gak? Kemarin kan tidak sinkron Antara peta BPN Yang dimiliki BPN Dengan peta yang dimiliki Kabupaten Ini sampai sejauh mana ini Sinkronisasinya Ini Kemarin di Rapat Bangkar Ketua Nusaydi Bata badan Anggaran Kita Selaku Legislatif Dan TAPD Sudah memberikan Anggaran kepada Dinas-dinas terkait Untuk bisa Segera mungkin Merubah Peta Kabupaten Cerbon RTRW Zona-zonanya Jadi nanti Kalau Berdasarkan Namana Undang-undang Bahwasannya ketika Perda sudah Perda RTRW Sudah di Ketok Palu Maksimal 5 tahun itu Harus dibuatkan RTR Nah ini yang kita Dorong Kita selaku Legislatif Juga TAPD Disitu ada Public Bangda dan Tim-tim teknis Nah kita Mendorong Terkait dengan Rencana Detail Tata Ruangnya Atau RTR Agar Sesegera mungkin Diselesaikan Jadi gini mas Persoalnya kan gini Apakah Dengan Adanya Tetap kan Pertek masih berjalan kan Masih Masih berjalan Tapi kan Otomatis Masih menghambat Investasi enggak Itu tadi Sudah saya jelaskan Di awal Bahwasannya Kalau BPN ini kan Mengeluarkan Berdasarkan Apa namanya Peraturannya Terkait dengan Pertek Jadi Peta Ruang BPN Ini Mengatakan Bahwasannya Kalau misalkan Ditolak Nanti Dikembalikan lagi Kepada Pemerintah Daerah Nah seperti itu Karena memang Buji pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Seperti itu Dikembalikan lagi Kepada Kebijakan Umum Daerah Jadi kalau misalnya Ada pengusaha nih Mau bikin Ijin Kebetulan Disana Jona Misalnya Jona Hijau Otomatis Gak bisa Gak boleh Kalau jona hijau Bisa Misalnya Jona merah Nah Kan kalau kemarin Kan tidak singkron Antara misalnya Peta yang dimiliki Kabupaten itu kan Jona hijau Sementara BPN Jona merah Nah sekarang nih Perekamannya gimana Itu tadi Kita sudah berikan Anggaran Dinas teknis Untuk bisa Sesegera mungkin Menyelesaikan RDTR Jadi nanti Sambil menunggu Berjalannya Waktu RDTR Ini harus Sudah diselesaikan Mas Nah jadi nanti Insya Allah Kedepan sambil berjalan Nanti Akan bisa Sinkron Jadi BPN yang Ikuti Peta Pemda Atau Pemda yang Ikuti Peta BPN Itu bagaimana nih Nantinya Jadi gini Tadi sudah Saya jelaskan Artinya Manakala BPN ini Menolak Pemda Nah berarti kan Kembalikan lagi Kepada Tim TKPRD Di Kabupaten Cirebon Artinya BPN mengikuti Peta yang ada Di Kabupaten Cirebon Seperti itu Jadi kembali ke awal dong Kembali ke awal Ada Airbus Planning Ada Alihpungsilahan Atau gimana Nah ini Yang Sudah kita Jelaskan juga Kepada Kabupati Kepada Wakil Bupati Bahwasannya Ijin-ijin teknis Juga ini Sekiranya Bisa di Bisa dipangkas Khususnya Untuk Pendiri-pendiri UMKM Yang Notaben Bikin Gios Bikin Ruko Yang Harus ada Pertek itu Iya kan Seperti itu Jadi Kita Berdasarkan Airbus Nomor 15 Tahun 2019 Nanti Kita akan Repisi Terkait dengan Ijin-ijin teknis Jadi nanti Kita akan Pangkas Mana yang Dibuang Mana yang Tidak Nah nanti Untuk yang Apa namanya Usaha-usaha besar Yang memang Wajib ada Ijin komitmennya Terkait dengan Yang lainnya Masih izin-ijin teknis Kalau misalkan Yang kecil-kecil Ya Kota apa sih Kita bisa Memberikan Ruang Kepada Pelaku-pelaku UMKM Untuk bisa berusaha Karena kenapa Kabupaten Cirebon Mohon-hoaf Saya katakan Sampai sekarang Belum bisa memberikan Solusi Kepada Pelaku-pelaku UMKM Kenapa Terkait dengan Ya Simp Apa namanya Pinjam modal Dan sebagainya Jadi sekarang Itu kan Ketika Pelaku UMKM Akan Apa namanya Pinjam modal Otomatis harus ada Jaminan yang Diberikan kepada bank Apa diantaranya IMB Dan sertifikat Kalau tidak Kalau tidak ada IMB Sudah bisa Berarti masih banyak PR Masih Masih banyak Tengah Terkait masalah investasi Yang ada di kabupaten Walaupun memang Ini dikembalikan Kan kemarin Sempat rame ya Kalau misalnya Perusahaan-perusahaan besar Hanya beberapa hari Sudah jalan Ya kan Sempat rame kan Kemarin tuh Sudah ada Perteknya Tiba-tiba Katanya kan Apakah itu Faktor kesengajaan Atau bagaimana Ya bisa jadi Kesengajaan juga Itu Padahal Aturannya jelas Itu Dalam Perteknya juga Sudah jelas Sepanjang IMBnya Belum bisa Belum Belum diterbitkan Itu kan Belum Tidak dibolehkan Adanya Aktivitas Kan banyak Sekarang tuh ya Yang sudah berjalan Beberapa Perusahaan Baik itu Wisata Terus Perusahaan-perusahaan Industri Dia belum punya IMB Tapi sudah Operasional Ya kan Baru itu Mereka Prosesnya Sambil berjalan Terus mas Secara aturan Boleh gak Enggak boleh Kenapa Diam aja Kita sudah Beberapa kali Kan mengingatkan Bahwa Terkait dengan Regulasi IMB Kemudian Pelaku-pelaku Usaha Yang memang Melanggar Beberapa kali Kan saya sudah Berkomentar Bahkan Sangat pedas Terkait dengan Pelaku-pelaku Usaha yang memang Belum mengataui Zin Tapi Sudah berani Melakukan Kegiatannya Ini kan Bukan Tupuk Sikita Untuk menindak Ada dinas Lain yang Menindak Hal tersebut Begitu mas Kalau di Alih Fungsi Lahan Ini sebetulnya Saya mau nanya Anishar Sirusni Ini masih ada Berhubungan dengan Perizinan dengan Pertek ya Kita punya Lahan abadi gak Sebetulnya Yang digomor-gomborkan 40 ribu hektare Dulu ya Itu kan Sebenarnya Berimbas juga kan Untuk Keberadaan Tanah-tanah Yang ada di kabupaten Terutama tanah-tanah Sawah kan Sebenarnya Gimana untuk Lahan abadi Lahan abadi Ini Saya juga Belum Meng-cross-check Secara detail Di pertaniannya Mas Jadi kemarin Juga Terkait dengan Lahan abadi Berdasarkan Rapat Gabungan Dengan tip teknis Kemudian BPN Juga Saya sudah menyoroti Terkait dengan Hal tersebut Bahwasannya Waktu itu Pak Alevindi Kalau gak so Pak Alevindi Saya mengatakan Saya bertanya Sebetulnya Lahan abadi Yang dikatakan Dinas pertanian 40 ribu Hektare Itu Ada tidak Dan letaknya Dimana Nah ini Masih Sempoyongan Jawabnya Sempoyongan Jadi Kita Perlu cross-check Lebih Dalam Terkait dengan Hal tersebut Ini ada persoalan Dimana Termasuk RTRW Kita Sejauh mana Pembahasannya Sampai sekarang Masih berjalan Mas Ini Mungkin yang lebih Tahu Ranah Komisi I3 Mas Oke Terkait RDTR Kita sudah punya Belum sih Sampai sekarang Belum Belum Mas Tapi Di Gua PPS Kemarin Gua PPS Kemarin Sudah Berikan Anggaran Kepada Dinas teknis Untuk bisa Mengurus RDTR Sekarang itu Baru di wilayah timur Kalau gak salah Di kecamatan apa dulu Kecamatan Ciledug Pabuaran Itu sudah Lagi mulai Berjalan Perlu berapa lama Setahun Bisa selesai gak RDTR RDTR itu Kurang lebihnya Ya Lumayan lama Mas Karena Untuk bisa Apa namanya Memilah dan memilih Itu kan Harus berdasarkan dengan Kajian-kajian Jadi gak sembarangan Ini Ditentukan Untuk Apa namanya Kawasan ini Ditentukan untuk Kawasan ini Tidak bisa Jadi untuk Bisa Sampai ke hal tersebut Harus bisa Ada kajian Harus ada kajian Yang Yang beneran Kan pemerintah itu Membuat program Bahwa Perizinan itu Akan disederhanakan Kabupaten Cirebon Punya program Perizinan Mal Satu atap Katanya ya Sampai sejauh mana nih Sudah saya kritisi itu Sudah saya kritisi ya Mas terkait dengan Mal Mal Pelayanan Mal pelayanan publik Mal pelayanan Publik ya Jadi bahwasannya Nanti Untuk Ngurus IMB Sementara beberapa hari Menurut saya kritisi itu Saya sudah keluar di Media masa Bahwasannya Ini Apa namanya Pak Kadis Yang merasakan Pak Kadis Pak Kadis Perizinan ini Harus bisa Menjelasin secara gamblang Bahwasannya Ketika beliau Mengatakan Ngurus IMB Lima hari selesai Yang bagaimana Selesainya Harus lengkap Nah ini kan Lengkapnya itu Seperti apa Sedangkan Berdasarkan Perbuk nomor 15 tahun 2019 itu Ijin-izin teknisi Banyak sekali Mas Yang harus Dilengkapi Lima hari Nggak mungkin Nggak mungkin Mas Karena Saya sebutkan ya Mas Misalkan kita Pengen bikin Ruko lah Ukurannya Tiga kali Empat Misalkan Karena dijelaskan Di perbuk tersebut Itu kan Bangunan Bukan rumah tinggal Tapi Bangunan komersil Karena menghasilkan duit Betul Itu wajib Melengkapi Satu Ijin tetangga Jangan kakinya Mas banyak Saya sebutkan Ijin tetangga Yang meliputi Delapan orang Tanda tangan Di atas mata raya Mengetahui Kuhu Mengetahui Cama Setelah itu Si pemohon ini Ke kecamatan Untuk Meminta Rekomendasi Ijin fatwa Panjang juga Ini baru Ijin fatwa Setelah Ijin fatwa Dirapatkan Nanti keluar Ijin dari Lingon hidup Apakah Itu kalau Ruko paling SPPL Kemudian Nanti Si pemohon Harus ke Damkar Untuk Rekomendasi Damkar Kemudian Lari ke Dishub Terkait Dengan lalu lintasnya Kemudian Ke PUPR Terkait Airbus planningnya Kemudian Kemana lagi Itu Itu sekelas ruko Sekelas ruko Gimana Kalau sekelas perusahaan Nah Apalagi itu Tapi dengan Dengan Sebenarnya Perizinan di Kompatin Cirebon masih rumit Masih Masih rumit Jadi Masih Dalam Program Wacana Mungkin Pelayanan Mal Satu Atap Masih Mas Karena Saya sudah Berikan Masukan Disitu Pernah saya Ngobrol Kebetulan Pak Bupati Dan Ibu Wakil Bupatinya Terkait dengan Perizinan Ini Sebetulnya Dinas Perizinan Ini Terikat Terikat Oleh Suatu Aturan Itu Sendiri Apa Itu Ya Itu Tadi 2015 Tahun 2019 Itu Harus Nah Makanya Kita harus Derevisi Nah Makanya Kemarin Pas Rapat Dengan Gabungan Di Dik Dinkes Dan Kita Panggil Perizinan Di Komisi 4 Bahwasannya Mengatakan Inilah Kita Terikat Dengan Aturan Tersebut Ya Sudah Kalau Kata Saya Pak Kasih Berarti Kalau Seperti itu Peribuknya Kita Rubah Seperti Apa Oh Kita Senang Sekali Silahkan Berkoordinasi Dengan Bagian Hukum Ya Sudah Makanya Setelah Rapat Tersebut Saya Berkoordinasi Dengan Bupati Dan Ibu Wakil Bupati Ya Kita Bicarakan Nah Sekarang Alhamdulillah Sampai Sekarang Belum Komunikasi Perkembangannya Yang Jelas Ada Komitmen Untuk Memenahi Nah Apa Yang Yang Harus Dilakukan PMK Cirebon Untuk Benar Benar Merealisasikan Menyerahadakan Menyerahadakan Masalah Perizinan Ini kan Masih Berhibat nih ya Perizinan itu ya Apa yang harus dilakukan Ya Yang pertama Mungkin Kita Stadi Banding lah Ke Daerah Kemana Stadi Banding Oh Gak usah Gak usah jauh jauh Gak usah jauh jauh Kemana Geser aja ke majalah Disana Orang Murus Perizinan Ketika orang Mau berusaha Cukup melampirkan Ya Fotokopi Company Profile Kemudian Surat Kepemilikan Lahan Kemudian Izin OSS Saya mau berusaha Disini Majalahnya gak sampai segitunya Sudah Ini mari selesai Kenapa Cirebon gak bisa Nah itu Saya mau nanya Kenapa gak bisa Menurut Menurut Kang Yoga Kenapa gak bisa Karena belum ada Keniatan Kalau Mohon maaf Kalau dari segi Kepala daerahnya Saya yakin Beliau Beliau ini Baik Ibu Wakil Bupati Baik Ibu Pak Imron Selaku Bupati Ini ada Ada Keniatan tersebut Cuman Ini mungkin 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 Anda bisikan sana sini Saya gak tau Segujuan saya ini Wah Gak kenceng Bentar-bentang Koalisi PDIP Gak cuman bercanda Jadi Kalau menurut Mas Yoga Sampai saat ini Ini iklim investasi Dengan adanya Memang masih Semerawutnya Berizinan Terhambat gak Dengan adanya Seperti ini Iklim investasi Di kabupaten Sudah terhambat Sudah terhambat Kenapa Saya katakan terhambat Saya Waktu Tahun kemarin Pada Rapat Gabungan Koordinasi Terhambat Sudah Izin di Kabupaten Cerbon ini Banyak yang harus Dilungapi Kemudian Pertek Itu beberapa Investor Pada pindah Ke Kabupaten sebelah Di Berbes ada berapa Investor Kuningan Kuningan gak Saya liat Di Berbes Dan menjalankan Oh menjalankan Lebih bagus sekarang Karena kenapa Ada penyederhanaan Perizinan disitu Yang bisa Memberikan Dari kembali Investor Seperti itu Saya tanya Saya katakan Di daerah Home-home Industri Seperti Krawang Bekasi Itu Penyederhanaan Perizinan itu Real Termasuk biaya Termasuk biaya Di kita Termasuk besar gak Biaya Saya tidak bisa Katakan Karena saya bukan Pelaku Yang bener Lu bukan Pelaku Lu kan dulu Sempat kan Bergulat Sebelum jadi Dewan kan Tau lah Masalah begitu Nah sekarang Bagaimana Dijujur aja lah Rada-rada Gede mungkin Biayanya ya Makanya investor Juga Rada-rada Susah Masuk sini Yang jelas Gini Saya ini Dulu Mantan Pengusaha ya Sebenarnya Dewan Jadi sebetulnya Pengusaha ini Diberikan kenyamanan Dalam Berusaha Kenyamanan itu Apa sih Terkait dengan Perizinannya Terkait dengan Kenyamanan dia Membangun Investasi Di Gamput Yang cerbon Itu Dibangun itu Insya Allah Bisa menarik Yang lain Seperti itu Tapi kalau misalkan Cara-caranya Seperti ini Saya yakin Kabupaten Cerbon Untuk ke depan Sulit Padahal potensinya Bagus ya Luar biasa Bagus Kenapa Karena ada di Tengah-tengah Jantung Pernah berpikir Sebenarnya Pemerintah Untuk Bagaimana caranya Menarik investor Menyerahkan perizinan Koresingkan Dewan Apa Jangan-jangan Dewan juga Ingin sesuatu nih Oh Gimana Enggak Barangkali Kan wajar Rakyat Nanya Kayak gitu kan Enggak ada Kita sudah berkali-kali Makanya kita tunggu sampai Akhir tahun ini Terkait dengan Jelas Akan direvisinya Perbuk nomor 15 tahun 2019 Terkait dengan Apa namanya itu Persyaratan Perizinan Persyaratan Ijin Jadi lebih sederhana Harus lebih sederhana lagi Harus lebih sederhana Terutama Tadi saya katakan Pada pelaku-pelaku MKM Terus dibedakan Jangan disamakan Dengan yang Usaha-usaha besar Oke kalau perbuk itu sudah Direvisi Dirubah Dan Lebih cenderung Mihak ke Pengusaha kali ya Dengan penyerahan Perizinan Dijamin Kabupaten Cirebund akan maju Insya Allah Nah tinggal ini kita Kasih penegasan Terkait dengan Pelaku-pelaku usaha Yang masih mandel nih Kita sudah berikan Apa namanya Kemudahan dalam Berusaha Kemudian masih ada yang Mandel aja Terus terkategas Oke terima kasih Mas Yoga Gue ngomong-ngomong itu Wajah lo glowing banget sih Terawatan lo ya Oke makasih Mas Yoga ya Atas Atas keratakannya Mas Yogyak Assalamualaikum Sab frustrated Se psychiatric Apakah Sibilkan Atas ker Señor Sobili Usaha Tusread Assalamualaikum rul cal Susah Mudah Sudah Tulika Sudah 푸�ando Taks Souha